Tapi saya ingin setback kepada soal pemimpin pertama ya, karena inti dari berpolitik itu adalah kepemimpinan. Bagi muslim ditanya, siapa pemimpin yang kira-kira sesuai dengan kriteria Islam? Berminggu-minggu saya ditanya, gak bisa jawab. Kriteria yang ada itu adalah kriteria yang sementara menurut kita. Tidak ulil amri yang kemudian kita mengikuti ati'ullahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amrinya betul, minkumnya yang tidak betul. Minkum itu adalah golongan di mana kamu itu berada dan kamu itu memilih. Minkum ini saya kaitkan lagi dengan hadis. Barang siapa yang tidak peduli terhadap umat Islam, bukan bagian dari Islam. Kalau ada pemimpin yang tidak peduli dengan umat Islam, berarti laisa minkum. Masuk akal gak? Berarti kalau kita ingin berpikir politik Islam, ya harus identitas. Kalau orang melecehkan politik identitas, berarti sekarang ini kita harus berpolitik tanpa identitas. Itu problem. Jadi, kalau kita berpikir politik Islam harus komprehensif. Politik Islam adalah politik yang membawa aspirasi umat Islam. Meskipun tidak diakui sebagai negara Islam, tetapi karena dia mayoritas, mempunyai penduduk dengan aspirasi terbanyak mestinya. Bisa terjadi gak? Kok bisa di Indonesia? Padahal di negara-negara di mana Muslim itu minoritas, mayoritas itu berkuasa penuh. Di India itu pasti pegawainya orang Hindu, menterinya orang Hindu, perdana menterinya orang Hindu. Terbayang gak orang Islam jadi menteri di sana? Tidak sama sekali. Nah, itu mayoritas yang benar itu. Kok ada mayoritas yang tidak berkuasa? Berarti ada kesalahan di dalam sistem.